Beralih ke informasi lain, pemirsa hingga Jumat 21 Januari kemarin, Bali masih mencatatkan tambahan kasus COVID-19 mencapai puluhan kasus. Memasuki hari ke-6 bertambah dua digit, ada satu kabupaten yang mencatatkan jumlah warga yang terpapar hingga belasan orang. Pasien sembuh yang dilaporkan Jumat kemarin lebih sedikit dari kasus baru. Jumlahnya hanya satu digit. Sementara itu korban jiwa kembali tercatat nihil. Menurut data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, jumlah kasus baru yang dilaporkan sebanyak 38 orang. Kumulatif kasus yang ditangani Bali mencapai 114.639 orang. Tambahan kasus dilaporkan 6 kabupaten kota. Terbanyak dilaporkan Badung dengan jumlah 18 orang. Sehari sebelumnya, Badung juga mencatatkan tambahan kasus dua digit, yaitu 14 orang. Sementara itu, di posisi kedua dan ketiga dengan jumlah 7 orang, dilaporkan Denpasar dan Jemberana. Sedangkan Kabupaten Giyanyar 3 orang, Tabanan 2 orang, dan Buleleng 1 orang. Tiga kabupaten nihil tambahan kasus adalah Karangasem, Kelungkung, dan Bangli. Kumulatif korban jiwa tetap 4.063 orang, rinciannya 4.057 WNI, dan 6 WNA. Sementara pasien sembuh bertambah 5 orang dari dua kabupaten, yaitu Giyanyar 3 orang, dan Bangli 2 orang, sehingga total pasien sembuh mencapai 110.351 orang. Tujuh kabupaten nihil tambahan pasien sembuh, yakni Denpasar, Jemberana, Tabanan, Karangasem, Kelungkung, Badung, dan Buleleng. Jumlah kasus aktif sebanyak 225 orang. Terdapat 53 rumah sakit rujukan dan 175 tempat isolasi, tersebar di seluruh kabupaten kota dan Provinsi Bali. Saat ini Bali memiliki kapasitas isolasi terpusat sebanyak 883 bed. Diadewi Bali Puls melaporkan.